Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya dimana anda berada pada perubatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara memasang saklar otomatis yang seperti ini modelnya saklar otomatis yang ada lampunya jadi kalau di petek nanti akan nyala lampunya dan disini akan saya memberikan tutorialnya atau cara-caranya disini di saklar otomatisnya ada atau terdapat 3 kabel ada warna hitam, merah dan hijau dan disini kalau sampai keliru bisa fatal di saklarnya bisa terputus artinya tidak bisa dipakai lagi maka caranya seperti ini untuk kita membuat saklar lampu besar ya pertama kali yang kita perhatikan adalah pertama kali masa dulu masa ini warnanya adalah hitam ini masanya ya hitam ini dan ini kabel warna apa ini warna merah ini ini dari aki ya dari aki kemudian warna hijau ini ini yang keluar dari aki maksudnya yang ke lampu besar contohnya seperti ini ya dan ini dua ini kabel dua ini sudah ada dari aki ya dan bisa lihat disini bisa nyala saya gabungkan terlebih dahulu nah perhatikan masang nyala nah jadi ini karena saya gabungkan ini masang nyala dan disini mau dibikin saklar tambahan atau saklar dibikin saklar ya dibuat saklarnya kita langsung saja yaitu pertama kali adalah ini dari aki hijau ini ditempel atau digabungkan dengan warna merah ini yang dari aki ya dari aki nah paham ya ini warna hijau ini pokok nempelnya dari aki arus aki ya kemudian warna hijau yang dari saklar ini kita tempelkan kabel yang warna hijau ya warna merah ya warna atau oren nah seperti ini ya ini kabel warna hijau dan ini kita tempelkan merah kemudian kabel yang warna oren ini kita tempelkan hijau seperti itu perlu diperhatikan dari kabel hijau ini adalah kabel dari aki yang dari aki untuk motornya adalah warna hijau ini kemudian ini yang keluar kita tempel juga yang ini ya yang keluar yang hijau kemudian satu lagi kabel ini adalah kabel masa kita tempel disini ini contoh saja ya ini perhatikan nyala ini di saklar nyala nah perhatikan ada suaranya ya nah ini kan malah itu nyala saya lepas gak nyala ini nyala jadi yang diperhatikan juga ini di kabel masanya supaya nanti ditempel ya pokoknya dimanalah pada intinya harus nempel bodi jangan sampai kebalik-balik karena kalau kebalik-balik bisa fatal yang kalah nanti adalah di saklarnya ini bisa putus oke teman-teman seperti itu cara membuat saklar tambahan semoga bermanfaat semoga ada manfaatnya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh